Halo sahabat bagi-bagi, Uni Eropa kalah telak, AS langsung bekingi Uni Eropa Incar Emas Indonesia, Jokowi Jengkel. Kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, stop, 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 kita gak ada lagi yang namanya eksport raw material, tapi ini memang butuh keberanian, kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri, dulu waktu kita mau ambil report kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan, menakutkan semuanya, nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah, sampai tiga tahun kita kerja ini. Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia, Indonesia Emas. Sahabat bagi-bagi, memang, kekayaan Indonesia yang berlimpah ini, menjadi incarannya dari negara barat, sama pada saat masa penjajahan dulu. Sampai sekarang pun, juga menjadi incaran sampai sekarang. Mulai dari bahan mentah dari Indonesia, CPO, dan emas yang berlimpah, di bagian Indonesia. Dengan hal tersebut, Indonesia harus berhati-hati, karena, politisi yang dilakukan negara barat bisa saja mempengaruhi negeri sendiri, contohnya seperti di Papua dahulu, atau hingga sekarang. Negara barat tersebut yaitu, AS dan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri, telah membawakan Indonesia ke pihak internasional, terkait CPO-nya Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus bersiap-siap, melawan di tahap akhir, karena, terus mengganggu Indonesia, dalam menjalankan hilirisasi, sampai-sampai tertunda. Sahabat bagi-bagi, perusahaan tambang raksasa asal AS, Barik Gold, mengungkapkan, bahwa Indonesia, dapat menjadi salah satu sebagai wilayah yang memungkinkan, untuk dieksplorasi. Perusahaan tersebut saat ini memiliki misi, untuk menambah cadangan emas, dan tembaga di seluruh kawasan Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tim eksplorasi Asia Pasifik, Barik Gold disebut, sedang mencari endapan di sepanjang sabuk mineral luas, yang membentang, dari Pakistan hingga Papua Nugini. Saat ini, Barik Gold diketahui, tidak memiliki kegiatan eksplorasi, yang terkonfirmasi di Indonesia, tetapi, tentu saja, itu bagian dari evaluasi kami, pada tahap ini, kata Bristow, dalam sebuah wawancara. Indonesia sendiri, berada pada jalur eksplorasi perusahaan, antara dua aset utama Barik Gold, di kawasan Asia Selatan, dan Pasifik, yakni tambang emas Porgera di Papua Nugini, dan tambang tembaga emas, Rekodik di Pakistan. Sahabat bagi-bagi, berada di jalur cincin api, atau Ring of Fire, Indonesia diketahui memiliki sumber daya yang melimpah, termasuk nikel, tembaga, dan emas yang menjadikannya, pemain utama untuk proyek-proyek penting, untuk produksi kendaraan listrik, dan logam mulia. Indonesia saat ini juga telah menjalankan, kebijakan yang dirancang, untuk menjaga kekayaan mineral tersebut, di dalam perbatasannya, dengan membatasi ekspor, dan mendorong lebih banyak pemrosesan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia, telah menandatangani, aturan pelarangan ekspor biji bauksit, dengan komoditas lainnya, termasuk salah satu komoditas, menjadi incaran Barik Gold, tembaga, juga diharapkan akan segera dilarang ekspor, langsung konsentratnya. Data terbaru, Survei Geologi AS, USGS, mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar negara paling kaya tembaga, dengan cadangan logam tembaga Indonesia, mencapai 24 juta ton, atau sekitar 3 persen, dari total cadangan global. Publikasi yang sama, menyebut produksi logam tembaga Indonesia, tahun 2021, mencapai 810 ton, naik signifikan dari 505 ton, pada tahun sebelumnya. Sahabat bagi-bagi, sementara itu untuk biji, data Badan Geologi Kementerian ESDM, 2020, menyebut, total cadangan biji tembaga Indonesia, mencapai 2,63 miliar ton, dan sumber daya sebesar 15,08 miliar ton. Ada pun produksi biji tembaga, sebesar 100 juta ton per tahun. Untuk komoditas emas, Indonesia juga merupakan, salah satu negara paling kaya. Data USGS menyebut, cadangan emas Indonesia, mencapai 2,600 ton, atau nyaris 5 persen total cadangan global. Saat ini, sejumlah perusahaan asing, yang ikut menambang emas, dan tembaga di Indonesia, termasuk Freport McMoran, Newmont, dan Newcrest. Dua yang disebutkan terakhir, telah berhenti keluar setelah saham perusahaan, yang beroperasi di Indonesia, diakuisisi oleh pengusaha lokal. Barik merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia, sebelum Newmont mengakuisisi Goldkop pada 2019. Sahabat bagi-bagi, tadi malam, Presiden Jokowi umumkan kabar sangat baik, karena optimis memenangkan gugatan, terhadap kebijakan Uni Eropa, di World Trade Organization, WTO, dan dinilai disimatif, dan tidak adil terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengatakan, kita harus optimis, bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam memenangkan gugatan ini. Apabila Indonesia menang, dalam gugatan ini, bisa mengurangi ekspor ke Uni Eropa, yang berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit. Pada kebijakan Red 2, Uni Eropa membuat batasan, dan mengategorikan biofuel berbahan baku kelapa sawit, sebagai resiko yang sangat berbahaya, karena menyembuhkan ekspansi signifikan, terhadap lahan dengan stok karbon tinggi, ke area produksi. Selain itu, Uni Eropa memperlakukan penghentian biofuel, berbahan baku minyak kelapa sawit, secara bertahap, hingga 2030. Uni Eropa juga menetapkan, konsumsi penggunaan energi berbahan baku, food dan food cow, untuk bertransportasi, tidak boleh melebihi 7% sejak 2020, menurut Presiden Jokowi, kabar baiknya, posisi Indonesia saat ini, sedang bagus, dan tinggal menunggu terbitnya, laporan terkait gugatan, pada akhir 2022, atau awal 2023. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, apakah negara barat, akan mempengaruhi bangsa kita, untuk memberontaknya, karena kekayaan yang berlimpah dari Indonesia? Pastinya dengan kekuatan kebangsaan kita, yang erat akan bineka tunggal ika, pastinya tidak akan terhasut, oleh pihak luar, seperti alien ke bumi. Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka! 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 Merdeka!